Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV kali ini gue akan trading forex nih cepet-cepet guys karena gue nemu market yang benar-benar sangat bagus ya jadi gue belum, gue harus buru-buru ya guys ya sorry banget ya ini gue nemu market yang bagus nih guys waduh-waduh, enak banget ini market kita akan open posisi buy harus ke bawah dulu dong ke bawah, ke bawah, ke bawah nunggu dia ke bawah banget kita akan open posisi trading buy buy, buy, ke buy terus, terus, terus oke, kita akan open posisi buy disini oh, dia turun terus, anjilok terus waduh, mantep ini mah gila, 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 gila nemu market yang bagus kita open posisi buy-nya oke, dia anjok parah ini oh, gila, gila, gila oke, kita mini sampai 4 dolar lihat tuh, kita open posisi buy nanti gue kasih tau ke kalian kenapa aku posisi buy disini guys gawat, gawat waduh, dia ke bawah banget lagi ya gue akan ngambil ipad gue gue juga akan coba trading di apa itu namanya di mt5 nanti gila sih sebentar ya guys ya gue masih mau lihat marketnya nih kenapa alesannya gue open posisi buy disini kita lihat dulu dari satunya parah nih, anjiloknya parah nih anjiloknya parah oke nah disini marketnya kenapa gue pilih open posisi buy langsung ketika lihat candle seperti ini ya lihat ini marketnya bagus banget guys bagus banget guys di hk.p.h1 lihat tuh ini bagus banget marketnya kalian bener-bener harus lihat ini bagus banget kenapa gue bilang bagus ini yang pertama ya yang pertama lihat ini marketnya naik udah ketahuan ya uptrend supportnya juga gak saling menembus lihat tuh ya udah uptrend supportnya gak saling menembus lihat tuh beset uptrend parah ini guys tuh lalu disini muncul candle merah yang overload sangat-sangat overload kenapa gue bilang ini candle sangat-sangat overload ya lihat gue baru nemuin candle merah yang seperti ini guys biasanya gak begini ya biasanya paling ya batas-batas begini guys gedenya nih sama kayaknya candle hijau ini nah kenapa gue juga pilih open posisi disini yang pertama yang tadi gue bilang karena market juga karena kenaikan terus karena muncul candle merah yang jatuh banget begini ya kan lalu biasanya seperti gue bilang biasanya kalau muncul candle merah yang overload seperti ini ya kita masih minus overload seperti ini dia biasanya menghabiskan seluruh kekuatan dari marketnya candle merah ya kenapa gue bilang marketnya candle merah ya karena seperti biasa contohnya seperti ini nih mana yang gak ada candle overload ya disini gak ada candle overload yang lebih gede lagi kita cari nah contohnya seperti ini di candle hijau nih lihat ini muncul candle overload di candle hijaunya berarti lagi uptrend dan dia udah menghasilkan kekuatannya dan setelahnya biasanya bakal muncul candle merah tuh bener ya kenapa bisa muncul candle merah ya karena ini candle hijau ini meskipun dia masih mau naik dia butuh istirahat tuh ngambil nafas dulu ya kenapa dia harus ngambil nafas dulu ya karena sebelumnya dia udah menghabiskan kekuatan naiknya candle hijau makanya muncul candle merah ini kebiasaan market ya ini kebiasaan market nah berarti disini tuh liat tuh muncul candle hijau liat tuh ya candle merah yang kuat ini muncul candle hijau tuh liat tuh naik terus naik terus kita liat ini kesempatan yang sangat sangat langkah menurut gua tuh sangat-sangat langkah ya biasanya kalau udah candle merah begini bakal muncul candle hijau tuh tuh liat ini langkah banget guys langkah banget ya bakal muncul merah ini kenapa gue tadi sangat-sangat semangat Antusias Langsung gue gak jelasin Dengan cepat Ya karena ini Takut kehilangan momen aja Kalau gue open posisi Di candle hijau ini Ya kayaknya terlalu Bisa masih bisa Tapi Apa namanya Udah ketinggalan aja guys Ayo dong naik terus Kalau candle hijau ini Sampai sini Mantep Gak sampai sini juga sih Gue gak mau ya Lama-lama juga Karena takut jebakan Batman Jadi harus hati-hati guys Kita juga gak bisa Seraka gitu aja Kita lihat hasilnya Oh masih minus Sebesar 2 dolar Gak apa-apa Tapi gue yakin sih Dia bakalan naik ke atas Tapi gue gak tau Sampai sini apa enggak Apakah bakalan dipotong-potong Jadi candle hijau Candle hijau kedua Candle hijau ketiga Tapi gue yakin sih Dia bakalan naik ke atas Gila sih ini Kita lihat di 4 jamnya Di 4 jamnya juga Kuat naik lagi ya Tuh Disini muncul candle merah Yang kuat Nah sayangnya banget Disini nih Gue gak tau nih Candle merah apa Yang muncul Mungkin gagal ini candle merahnya Yang kuat kali ya Ke bawah Tuh Lihat tuh Ya disini dia udah menyentuh support Jadi dia meskipun ke bawah Banyak support-support tuh Yang menghalangi dia Untuk dia ke bawah Itu yang pertama Ini pun di 4 jamnya pun Sangat jelas ya Kalau ini itu candle Overload Oke Kita lihat lagi Supportnya juga gak saling menembus Resistance saling menembus Nah ini juga candle overload nih Termasuknya nih Sama ya Ini kalau kita bandingin Tuh Sama nih candle merah nih Sama candle ini Oke Tuh Makanya muncul candle merah Nah setelah nanti Candle merah ini Biasanya muncul candle hijau Disini guys Ya Biasanya Kalau market tuh seperti itu Gak bisa kayak anjlok-anjlok banget Kita lihat deh Sebelumnya ada gak candle overload Yang gak muncul candle Yang sama Eh Gak muncul candle yang berbeda Kita lihat Candle yang agak panjang Gak ada ya disini Gak ada ya Langkah sih ya Candle overload Nah ini nih juga nih Tuh Ini muncul nih Overload candle overload Muncul candle hijau Lalu kita cari lagi deh guys Biar bisa meyakinkan kalian Jadi kalian tuh Kalau gak yakin ya bisa cari-cari Kayak gini nih candle hijau Pasti muncul candle merahnya Tuh Nah ini juga Muncul candle hijau Pasti muncul candle merahnya Tuh ya Sama Nah ini muncul candle merah nih Muncul candle merah yang kuat Muncul candle hijau juga Buh Sama ya Nah bener-bener naisi Ini Bisa sampai ke atas Ya Oke tuh Udah profit sih sebenarnya Ya ini seterah kalian Kalian bisa close Kalau udah menurut kalian Oh udah lumayan nih Gue close aja Itu seterah kalian Ya Tapi kalau gue nanti deh Karena ini gue liat marketnya Lagi ada kenaikan Terus di satu hari Kita liat dulu gak Oke di satu harinya Ini udah di harga tertingginya sih Ini sangat bahaya sih Sebenarnya Tapi kita liat dulu deh Oke Oh ini cuma munculin Loverload juga Tapi ini memotong ya Oke Wah minus lagi dia Jadi gitu guys Kalau kalian udah kayak profit Kalau kalian mau tutup Close aja gak apa-apa Ini gue masih minus Nah itu hak kalian sih Oke Jangan diliatin dulu Sebaiknya gue akan Trading di tempat lain juga nih Ini pasti profit sih Udah kelihatan tuh Ya Udah kelihatan tuh Naik terus Cepet ya naiknya tuh Tapi gue pengen sih Dapetnya sekitar 100% nih Aduh seraka Gitu lah ya Namanya manusia gue juga Meskipun lama Di dunia trading Tetap aja Rasa seraka itu Masih terus-terus ada Oke Kita di time frame Satu empat jamnya Kali ini gue akan Coba liatin deh Pantau nih Di empat jamnya nih Gue yakin sih dia Bakal ke atas Oke Kita akan lanjut nanti Pas udah profitnya Yang lumayan ya guys ya Ini gue pengen close sih Tapi sayang Kalau gue close Gue belum Ketemu Momen-momen deal juga Ya Seenggaknya minima 10 dolar lah Dapet Ya kan Lumayan buat jajan Oke Kita lagi di time frame Pajam nih sih Oke Oh Muncul disini dia nih Guys Kalau ini lebih panjang Ke atas lagi Enak tuh guys Tuh Ya Kita lihat Oke Gue akan close disini deh Sepertinya ini Masih ada Tekanan untuk dia Ke bawah Oke Lihat ke atas terus Enak banget ya Kalau ngeliatin candle Seperti ini guys Oke Kita lihat dulu Seru ya Iya seru Liatin candle Nanti gue lupa Trading forex Eh trading forex Trading saham Sama kripto gue Lupa gue liatin Gue belum pantau juga tuh Trading kripto gue Tapi tadi udah profit sih Keuntungannya Coba gue close dulu ya Gue close ini Atau Nanti aja ya Tapi kalau liat gue Liat marketnya Ini sih masih Gue takutnya nih Pembalikan guys Ini ketika udah muncul candle hijau Takutnya nih setelah Candle hijau Muncul candle merah Itu doang sih Pembalikan gitu Oke Kita close nanti kali ya Ini lumayan sih sebenernya Terus 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 Udah lah Kalau dia 5 Maksudnya udah 5 dolar Udah dapetin 5 dolar Gue akan close aja deh Nggak usah banyak-banyak disini Kita nggak usah seraka ya guys ya Oke Ketika dia udah 5 dolar Gue akan close Oke Biar cepet Tadi udah sampai sih 5 dolar Cuman gue aja yang seraka Karena disini Kalau di 1 hari Gue nggak akan trading Sampai 1 hari guys Takut gue Kalau trading sampai 1 hari Karena marketnya tuh Sulit buat gue baca Karena nggak biasa Maksudnya bukan nggak bisa sih Sebenernya bisa Cuman Gue nggak bisa ngeliat minus Yang terlalu banyak Terlalu lama Apalagi modal gue kan kecil Minus kan langsung Gak apa-apa deh Kita lihat nanti aja marketnya ya Eh Kita akan open posisi lagi nanti Di crypto Atau saham Gue disini masih gue Diamin aja dulu Sampai dia memenuh profit Yang lumayan Dan gue close Kita lanjut lagi ya guys ya Kita skip Oke guys disini Seperti gue akan close aja Karena tadi Anjok parah guys Udah 30 dolar Gue hampir minus Untungnya profit ya Gue akan tutup disini dulu Udah lumayan deh Ini udah dapet segini Tuh udah dapet 6 Tuh Dia makin naik Tuh Ya udah lumayan guys Tuh Udah dapet 7 dolar Tuh Terus Terus naik Tuh Ya Tuh Udah dapet 7 dolar Kita close aja ya Tuh Kalian lihat sendiri Tuh Ya makin naik Makin naik Kita close disini Tuh lumayan Oke Udah dapet hampir 8 dolar Yang menurut gue lumayan Nah Kenapa gue close Tadi ternyata Pas gue udah profit nih Nih Candle hijau ini nih Nih Gue udah profit Tapi tadi gue nahan-nahan kan Eh dia ke bawah tuh Liat Ampe bawah banget tuh guys tuh Tadi gue minus sekitar 30 dolaran Kalo kalian mau tau Minus ya Bukan rugi ya Karena kan belum gue close Untungnya sih gue percaya Dia balik sih bakalan ke atas Tapi gue gak berekspek Bakalan Bakalan ke bawah ya Banget Ke bawah anjok Paling Kata gue nih Paling sampai sini deh Palingan Eh ternyata sampe anjok 30 dolar Untungnya dia ke atas ya Nah Disini kenapa gue langsung close Karena ternyata Candle hijaunya bukan kekuatan guys Tapi pelemahan Nah Kalo dia ini kekuatan Gue masih pede Terus ke atas Ibaratnya gue diemin dulu Sampai ke atas Tapi kan ini pelemahan Candle hijaunya ini pelemahan Kenapa gue bilang pelemahan Subuhnya lebih panjang di bawah Dibandingkan atas Ini panjang banget di bawah Berarti masih ada kekuatan tuh Candle hijaunya langsung Didorong lagi ya Berarti masih ada kekuatan ke bawah nih Mau penurunan Dan ini masih meragukan Meskipun ini candle overload Betul ya Candle overload Menuju candle hijau Tapi sayang banget Candle hijaunya ini Pelemahan Kalo kekuatan gue akan Open posisi buy Nah makanya gue takut tuh Ketika dia ke bawah banget tadi Ya gue udah minus 30 dolar Dan akhirnya dia ke atas lagi Nah Gue dari situ kayak Wah Ini candle hijau Memang jadi candle hijau Tapi pelemahan Dan gue akan tutup Ketika dia udah Ke atas sedikit Bener ya Dia udah pelemahan Nah ini juga candle hijau Gak tau nih jadi apa Kalau ini jadi candle merah Terus ke bawah Pelemahan Munculnya hijau lagi Baru kita open posisi Bayang enak Tapi kalo ini candle light Tetep kira candle pelemahan Gue gak berani lagi Untuk open posisi Nah jadi kalian tau Kapan kalian take profitnya Kapan kalian stop lossnya Ya Oke Oke tuh Liat aja tuh Ape bawah banget nih Tadi Minisnya parah banget Tapi gak apa-apa Yang penting kita udah profit Jadi Kalo kalian yang mau belajar Trading crypto Trading forex saham Bisa cek di playlist youtube gue Atau bisa DM IG gue Nanti gue masukin ke grup Ya Tuh Ya disini keliatan banget ya Pernah sampe sini Atau kalian bisa Klik link Di seluruh bio profil Sosial media gue disitu Udah ada cara-caranya Terima kasih Yang udah nonton video gue Tuh kan Dia kemerah lagi kan Kan gue bilang Ini Soalnya candle hijaunya Ini pelemahan nih Makanya ini masih Kayaknya masih kuatan candle merah Makanya gue nanti aja deh Kalo emang udah ada Konfirmasi baru lagi Yang menguatkan dia untuk atas Pokoknya terima kasih Yang udah nonton video gue Sampai jumpa lagi Di next video